Halo para pecinta Betal True The Heavens dimanapun kalian berada udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan sebelum kancut Mimin mengucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini disana ada Hana, Onos, Hendraje, Zakwan, Aditya, Ape Irawan, Aib, Banyu Ireng, seseorang, dan RP Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini memutuskan untuk pergi ke alam Dewa Darah Xiaoyan awalnya berencana untuk tinggal dan beristri jahat beberapa saat di kampung halamannya namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat cemas mengenai keberadaan Chai Lin begitu juga dokter peri kecil dan Yun Yun Xiaoyan memutuskan untuk mengkonfirmasi semua ini ke alam Dewa Darah terlebih dahulu bersama dengan yang lainnya Ge Yun pada saat ini menyesuaikan kecepatan bahtera ke mode tercepat tetapi meskipun begitu mereka masih membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam perjalanan yang mengejutkan Xiaoyan kali ini mereka hanya membutuhkan waktu hampir 50 tahun pada akhirnya Xiaoyan sampai di alam Dewa Darah dengan permukaan alam Dewa Darah yang pada saat ini terlihat seperti bola merah menyalah begitu Xiaoyan sampai di atas kehampaan pada saat ini banyak bahtera besar yang mengelilingi kelompok Xiaoyan bersamaan dengan hal tersebut salah seorang di antara mereka segera keluar dan bertanya kepada kerompok Xiaoyan siapakah mereka ini adalah alam Dewa Darah dan orang asing tidak diterima di sini sebaiknya mereka segera pergi dari sini dan jika tidak mereka benar-benar akan dihancurkan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara itu Liu Er sedikit menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh saudara kesembilan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kerumunan dari orang-orang alam Dewa Darah yang mencegat Xiaoyan niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika waktu memang memungkinkan maka mereka harus membunuh semua orang dari alam Dewa Darah dan menghancurkan seluruh dunia ini begitu kata-kata Xiaoyan ini sampai ke telinga Liu Er dan Ke Yun ekspresi keduanya pada saat ini segera menunjukkan sedikit keterkejutan pada akhirnya Ke Yun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa bagaimanapun juga ini setidaknya adalah ruang berukuran sedang bahkan jika seluruh kehidupan di ruang ini benar-benar akan dihancurkan setidaknya mereka harus membawa lebih banyak orang untuk datang ke sini jika hanya dengan kekuatan mereka bertiga mereka pasti akan sangat sulit untuk menghancurkan ruang tingkat menengah mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit terdiam seolah-olah pada saat ini sedang merenung Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat khawatir dengan keberadaan dari Cailin dan yang lainnya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus masuk terlebih dahulu dan melihat-lihat begitu perkataan Xiaoyan ini terdengar pada akhirnya ketiganya pada saat ini seketika mengangguk Liu Er pada saat ini segera melangkah maju dan seperti sebelumnya Liu Er pada saat ini segera mengeluarkan benang emas tipis dalam sekejap mata benang ini segera melesat dan bahtera yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera dihancurkan setelah berurusan dengan semua orang di luar alam pada saat ini akhirnya bahtera Xiaoyan segera memasuki alam dewa darah bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melesatkan kekuatan spiritualnya namun Xiaoyan pada saat ini masih belum menemukan aura dari Cailin karena alam ini juga terlalu luas bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini mengapung di atas bahtera pada akhirnya kembali banyak bahtera yang mengelilingi bahtera milik Xiaoyan seseorang yang merupakan pemimpin pada saat ini segera berteriak siapakah yang berani datang ke alam dewa darah dengan begitu sombong teriakan nyaring ini segera bergema di kehampaan di alam dewa darah Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah kerumunan yang mendekat dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan melihat banyak orang di sini yang benar-benar berwarna merah berlumuran darah dapat dikatakan mereka benar-benar tidak tampak seperti manusia tetapi sesungguhnya mereka adalah manusia semuanya seperti yang pernah diceritakan oleh leluhur Xiaodian kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terus memerhatikan mereka dan masing-masing di antara mereka memiliki aura yang cukup kuat sementara itu di sisi lain pada saat ini suara dari Liu Er segera perlahan-lahan terdengar dengan santai ia segera berkata bahwa ini adalah kuil kuno yang telah bertindak arogan apakah di antara mereka pada saat ini ada yang keberatan? mendengar kalimat kuil kuno mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi sunyi pada akhirnya pemimpin yang sebelumnya berbicara juga segera maju beberapa langkah dan menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiaoyan sosoknya segera berkata ternyata ini adalah penguasa dari kuil kuno ia pada saat ini benar-benar ingin tahu dimanakah alam dewa darah pernah berkonflik dengan orang-orang dari kuil kuno melihat ekspresi dari sosok tua tersebut pada saat ini Liu Er hanya terdiam meskipun kuil kuno dan kuil sepuluh ribu iblis tidak setenar dari aliansi dosyan apa yang telah mereka lakukan di luar benar-benar telah diketahui oleh semua alam yang berada di kehampaan oleh karena itu juga secara alami orang-orang dari alam dewa darah mengetahui sempak terjang dari kuil kuno ini melihat tetua yang pada saat ini tidak berkutik Liu Er pada akhirnya segera membuka mulutnya Liu Er tidak ingin berbasah-basi dan segera bertanya kepada mereka apakah mereka menyerang alam tingkat rendah yang disebut benua Dodi ketika sosok tua itu mendengar kata-kata Liu Er ia pada saat ini tiba-tiba berkeringat dingin wajahnya sangat suram dan ia pada saat ini ragu-ragu untuk menjawab namun pada akhirnya ia mengangguk dengan jujur dengan susah payah dan berkata bahwa itu memang benar mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut Liu Er pada akhirnya kembali berbicara dengan nada suara yang agung Liu Er berkata bahwa mulai sekarang benua Dodi akan dilindungi oleh kuil kuno jika mereka alam dewa darah berani menyerang benua Dodi lagi jangan salahkan mereka karena kuil kuno akan sangat kejam suara Liu Er pada saat ini benar-benar bergema dan segera sampai ke puluhan juta orang dari alam dewa darah tetua yang berada di hadapan Liu Er juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya ia buru-buru menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka pasti akan menuruti perintah dari tuan sementara itu di belakang Liu Er sosok Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan ekspresi suram Xiaoyan juga tidak ingin banyak basah-basi dan segera bertanya apakah alam dewa darah pernah menangkap seseorang dari benua Dodi mendengar hal tersebut pada saat ini sosok tua itu buru-buru menjawab pertanyaan Xiaoyan ia berkata bahwa mereka tidak membawa kembali tahanan apapun terkecuali tetua tamu yang ada di alam dewa darah pada saat ini hanyalah anggota dan orang-orang dari alam dewa darah itu sendiri alam dewa darah tidak pernah menerima orang asing terlebih lagi dengan tahanan tuan bisa yakin dengan apa yang pada saat ini dikatakan oleh mereka mereka akan mengungkapkan sejujur-jujurnya informasi yang diinginkan oleh tuan-tuan melihat sosok tua yang menjawab dengan tergesa-gesa dan tanpa berfikir Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan memperhatikan nada dan sikap pria tua tersebut ketika ia menjelaskan semua ini Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa tidak ada tanda-tanda pria tua tersebut berbohong kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berfikir sekarang tampaknya hilangnya Cailin dan yang lainnya secara misterius tidak ada hubungannya dengan alam dewa darah masalah ini mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dibaliknya Xiaoyan juga tidak tahu apakah masalah ini adalah permasalahan yang baik atau buruk bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini berfikir bahwa ada satu lagi kemungkinan yang bisa diterima oleh Xiaoyan Tampaknya ini mungkin adalah permainan catur yang telah diatur oleh Yang Mulia sebelum reinkarnasi Mengapa Xiaoyan bisa meyakini hal tersebut adalah karena orang-orang yang menghilang secara misterius ini bukanlah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat percaya bahwa kemungkinan yang terakhir ini adalah kemungkinan yang sangat tinggi Xiaoyan pun menghala nafas karena pada saat ini kecurigaan bahwa semua ini dilakukan oleh alam dewa darah setelah sepenuhnya dihilangkan Namun Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kebencian yang kuat di hatinya atas semua apa yang dilakukan oleh alam dewa darah Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat seorang prajurit yang memberikan informasi kepada seorang tetua Ia berkata bahwa kartu kehidupan dari kaisar dewa darah pada saat ini telah hancur Para tetua yang mendengar kabar tersebut pada saat ini benar-benar hanya bisa menunjukkan senyum pahit Tampaknya mereka pada saat ini benar-benar telah berhadapan dengan lempengan besi yang sangat kuat Bahkan kaisar dewa darah yang merupakan dogat pada saat ini benar-benar telah mokat Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini selesai merenung Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini sudah bisa pergi Kiyun dan Liu Er pun pada saat ini segera mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Namun begitu ketiganya berbalik dan hendak pergi untuk meninggalkan alam dewa darah Tiba-tiba sosok Liu Er tertegun sebelum akhirnya kembali berbalik ke arah semua tetua dari alam dewa darah Pada saat ini ada sosok yang baru saja muncul di depan orang-orang dari alam dewa darah dengan mata yang sangat dingin Sosok tersebut pada saat ini memancarkan momentum yang sangat kuat yang meletus di kehampaan Tubuh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sedikit terguncang dan dalam sekejap pada saat ini sebuah kata segera terdengar Sosok yang baru saja muncul perlahan segera berkata mungkin tidak baik bagi mereka bertiga untuk pergi begitu saja Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa perkataan tersebut mengandung balas dendam yang sangat kuat Pada saat yang sama pada saat ini Ke Yun yang berdiri di samping Xiaoyan dengan tangan di belakang juga segera mulai bergerak Sosoknya seketika menghilang dan begitu sosoknya kembali muncul ia sudah berada sekitar 1 meter di hadapan pria tersebut Ke Yun pada saat ini segera menatap ke arah sosok tua kurus dengan mata yang sangat tajam dan mendominasi Setelah itu Ke Yun segera berbicara dengan suara yang halus apakah mereka percaya atau tidak Selama Ke Yun bersedia ia akan sepenuhnya membuat bagian ruang dari alam dewa darah ini menghilang dengan cepat Ia benar-benar akan menghancurkan alam dewa darah dan menghilangkannya di antara 3.000 alam ini Meskipun suara Ke Yun ini rendah dan hanya dapat didengar oleh pria tua tersebut Tetapi tekanan dalam bisikan itu benar-benar sangat mencengangkan Ketika sosok ini mendengar kata-kata Ke Yun ekspresinya seketika menunjukkan keterkejutan yang dalam Ke Yun telah memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat dan auranya tiba-tiba membuat ekspresi pria tua tersebut menjadi kusam Ekspresi di wajahnya mengeras dan getaran di tubuhnya pada saat ini tiba-tiba menjadi tak terkendali Sosok tua itu pada akhirnya benar-benar jiper dan segera mulai berbicara dengan tersenyum Ia berkata sepertinya yang mulia pada saat ini benar-benar salam pahah Yang dimaksud olehnya adalah ketiga yang mulia telah menakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke alam ini Oleh karena itu mereka yang merupakan tuan rumah dari alam ini ingin menjamu tuan-tuan sekalian Mengapa pada saat ini tuan-tuan tidak berhenti dan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu Ia akan menjamin tuan-tuan pasti akan segera menghabiskan waktu bahagia dan santai di alam dewa darah Ke Yun pada saat ini menggelah nafas ketika melihat ekspresi dari sosok tua ini berubah Ketika berbicara ia benar-benar menampilkan wajah murni dan polos dan tidak ada dendam di perkataannya Tidak ada gelombang kekerasan sedikitpun ketika ia berbicara di hadapan Ke Yun Ke Yun juga pada saat ini menyadari bahwa sosok ini adalah sosok yang terkuat yang berada di alam dewa darah Dengan begitu sangat jelas dan tidak dapat disalahkan lagi bahwa ini adalah penguasa dari alam dewa darah Ke Yun pada akhirnya segera melambaikan tangannya dengan santai dan berkata bahwa mereka disini bukan khusus untuk meminum teh Ia fikir bahwa mereka telah mengatakan apa yang perlu mereka katakan Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar akan segera menempatkan batasan yang kuat di alam dewa darah Selama 500 tahun mereka tidak diizinkan meninggalkan alam dewa darah tanpa izin Jika batasan yang ia tempatkan dilanggar maka mereka hanya harus menunggu kuil kuno menghancurkan alam mereka Suara Ke Yun ini dipenuhi dengan nada penekanan dan membuat semua orang seketika berubah menjadi suram Ekspresi sosok tua itu pun seketika berubah menjadi linglung sebelum akhirnya jejak kepahitan yang ekstrim segera muncul di wajahnya Pria tua itu pun hanya bisa mengeluarkan sedikit keluhan ketika ia berkata bahwa ia khawatir sesungguhnya tidak pantas untuk melakukan hal seperti ini Terlebih lagi semua ini hanya berdasarkan dendam sopele di antara alam tingkat bawah dan menengah Oleh karena itu mengapa pada saat ini kuil kuno harus mengambil tindakan kepada mereka Ke Yun pada saat ini mengabaikan perkataan sosok tua tersebut dan kembali berkata bahwa mulai pada saat ini Benua Dodi didukung oleh kuil kuno Itu adalah kampung halaman dari saudara junior ke sembilan mereka Mendengar Ke Yun yang kembali berbicara dengan tekanan yang sangat kuat sosok tua itu pun seketika menundukan kelapanya Ia benar-benar tidak lagi berani membantah dan ia segera berkata bahwa semuanya akan dilakukan dengan baik Mereka alam dewa darah secara alami tidak akan berani macam-macam lagi dengan Benua Dodi Selama 500 tahun ini mereka orang-orang dari alam dewa darah juga akan dengan ketat mematuhi perintah dari Tuhan Mereka tidak akan pernah keluar begitu saja tanpa izin dari Tuhan Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang baru saja Tuhan katakan Setelah mendengar hal ini Ke Yun pada akhirnya segera berbalik dan menghampiri Xiaoyan Setelah itu ia pun segera melambaikan tangannya dan sebuah penghalang besar segera muncul dalam sekejap mata Di dalam perisai penghalang ini pada saat ini ada guntur yang tak terhitung jumlahnya yang berwarna emas yang bergulir-gulir Xiaoyan pada saat ini benar-benar terfana melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Ke Yun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Ke Yun telah mengeluarkan kemampuannya dengan sangat baik Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat menyesal karena Xiaoyan telah menggoda Ke Yun sebelumnya ketika mereka berangkat Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dan lanjut berkata bahwa apa yang dilakukan oleh senior Ke Yun benar-benar luar binasa Menanggapi hal tersebut Ke Yun pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa saudara ke sembilan tidak perlu terlalu sopan Mulai sekarang urusan dari saudara ke sembilan adalah urusan dari kuil kuno Mereka semua tahu bahwa identitas dari saudara ke sembilan ini tidaklah biasa Oleh karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu saudara ke sembilan menyelesaikan permasalahan sepele seperti ini Dengan begitu maka saudara ke sembilan akan bisa berlatih dengan tenang dan segera menyelesaikan misinya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa terharu Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera melesat pergi sambil berbincang-bincang meninggalkan alam dewa darah Melihat bahtera besar ini pergi pada saat ini para tetua dari alam dewa darah hanya bisa tersenyum pahit Pemimpin dari alam dewa darah juga pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya ia merenung seolah-olah memikirkan sesuatu Pada akhirnya sosoknya segera lanjut bergumam apakah bincang dan yang lainnya sudah kembali dari partisipasi kompetisi 10.000 alam Mendengar hal tersebut salah seorang tetua lainnya pada saat ini segera mulai berbicara Ia berkata kepada kaisar darah bahwa mereka semua sedang dalam perjalanan kembali Selain itu juga ada kabar bahwa mereka telah berhasil dipilih oleh aliansi dosyan Dengan begitu maka mereka akan dapat bergabung dengan aliansi dosyan di masa depan Setelah mendengar hal ini ekspresi di wajah dari kaisar darah seketika berubah Ia pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa benua dodi ini sebenarnya benar-benar memiliki kemampuan Mereka bisa menggunakan kuil kuno sebagai pendukung mereka dengan mudah Tampaknya ia benar-benar harus menunggu hari ketika putrinya memasuki aliansi dosyan dan bersinar Ketika waktunya tiba maka ia benar-benar tidak perlu lagi takut dengan apa yang disebut kuil kuno ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya kembali melakukan perjalanan Di tengah-tengah perjalanan ini Liu Er segera berkata perlahan kepada Xiaoyan Liu Er berkata tampaknya penguasa alam dewa darah ini jelas bukan orang yang sederhana Ia merasa ambisinya benar-benar sangat besar Namun meskipun begitu saudara kesembilan dapat yakin bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjaga orang-orang itu kembali ke banua dodi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih Liu Er pun kembali berkata bahwa saudara kesembilan pada saat ini benar-benar terlalu sopan Sekarang mereka bisa dianggap sebagai saudara dari sekte yang sama Dengan begitu mereka benar-benar bisa dianggap sebagai satu keluarga Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu Xiaoyan memikirkan benang emas tipis yang digunakan oleh Liu Er ketika ia menyerang Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Liu Er mengapa kekuatan dari serangan Liu Er ini begitu kuat Mendengar hal tersebut Liu Er pun seketika tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah hal yang wajar Ini adalah keahlian uniknya dan dapat membunuh orang secara tidak terlihat Serangan ini berbentuk benang tipis dan itu disebut dengan benang emas pembunuh Bahan yang digunakan untuk membuatnya juga cukup langka bahkan di dunia tingkat atas Selain itu bahkan orang biasa pun akan sangat kesulitan untuk menggunakannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi penasaran di wajahnya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya tingkat keterampilan bertarung apakah benang emas pembunuhan ini Liu Er pun perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sebenarnya itu bukanlah skill bertarung Seharusnya itu termasuk ke dalam kategori dari teknologi sticks Ini sudah merupakan teknologi produksi yang sangat kuno Senjata ini dapat digunakan dengan menyerap kekuatan besar dari sumber energi Semakin kuat orijin abadi yang disuntikan maka semakin tajam benang emas tersebut Mendengar hal tersebut ekspresi Xiaoyan pada saat ini sedikit menunjukkan keterkejutan Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya serangan yang kuat tidak melulu berhubungan dengan keterampilan bertarung Xiaoyan segera menunjukkan ketertarikan yang kuat ketika Xiaoyan mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Liu Er Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Liu Er bahwa kali ini Xiaoyan harus pergi ke aliansi dosian Xiaoyan harus masuk jauh ke dalam aliansi dosian sendirian dan Xiaoyan benar-benar merasa khawatir Xiaoyan berpikir bahwa situasi Xiaoyan benar-benar akan sangat berbahaya dan keselamatan atau nyawa Xiaoyan mungkin akan terancam Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan kartu truf yang lebih kuat di tangannya Hanya dengan begitu maka Xiaoyan mungkin akan dapat menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis Sebelum berangkat yang mulia ratu tidak memberikan Xiaoyan kartu truf yang lebih kuat untuk mempertahankan diri Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat resah karena Xiaoyan tidak memiliki serangan yang kuat Mendengar hal tersebut Liu Er pun menganggukkan kelapanya dan terlihat penuh dengan simpati Liu Er mengerti apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan Liu Er pun segera berkata bahwa situasi ini memang sangat berbahaya Persaingan di pavilion sembilan dewa surgawi di aliansi dosian pasti sangatlah sengit Oleh karena itu sangat tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa bertahan tanpa kartu penyelamat Tampaknya yang mulia ratu benar-benar pelit pada hal ini kepada saudara kesembilan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara keenam memang benar Oleh karena itu jika saudara keenam pada saat ini murah hati Bagaimana jika senjata unik ini diberikan kepada Xiaoyan sebagai kartu truf miliknya Dengan begitu maka Xiaoyan akan bersinar di aliansi dosian dan akan segera melesat ke puncak Mendengar hal tersebut Liu Er pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan benar-benar merasa sangat bingung Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus meyakinkan Liu Er Xiaoyan berkata agar saudara keenam pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan tahu bahwa senjata ini pasti sangat berharga di tangan dari saudara keenam Hal tersebut benar-benar tidak ternilai meskipun dibandingkan dengan uang dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin berjanji Xiaoyan berjanji kepada saudara keenam bahwa Xiaoyan akan menjaga benda ini dengan sangat baik Mendengar hal tersebut Liu Er pada saat ini masih terdiam Sementara Ke Yun pada saat ini segera membuka mulutnya Ke Yun berkata kepada Liu Er sebenarnya menurutnya perkataan adik junior ke sembilan ini sangat masuk akal Terlebih lagi Liu Er juga sering berlatih di kuil kuno dan Liu Er tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari senjata ini Oleh karena itu mengapa pada saat ini Liu Er tidak membantu junior ke sembilan Saudara ke sembilan pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampilan untuk mempertahankan hidupnya di saat-saat kritis Liu Er pada saat ini tiba-tiba menatap wajah lembut ke Yun dengan mata penuh kebingungan Pada saat ini Liu Er benar-benar dipenuhi dengan banyak keraguan Sepertinya ia pada saat ini benar-benar harus memberikan harta karun unik miliknya kepada Xiaoyan Pada saat ini Liu Er tampak enggan dan benar-benar memiliki rasa putus asa di dalam hatinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus membujuk Liu Er dan berkata agar saudara ke-6 pada saat ini bisa yakin Xiaoyan tidak akan membiarkan harta yang diberikan oleh saudara ke-6 sia-sia Selain itu setelah Xiaoyan memasukkan aliansi dosian untuk berlatih Xiaoyan pasti akan memberikan salah satu harta yang Xiaoyan dapatkan dari aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini masih terus berbicara dengan serius ketika membujuk Liu Er Pada akhirnya Liu Er tidak tahan lagi sebelum akhirnya cahaya keemasan di tangan Liu Er menyalah Seutas benang emas kecil yang bersinar perlahan muncul dan ia pada saat ini memperlihatkannya kepada Xiaoyan Benang ini benar-benar sehalus rambut dan memantulkan cahaya yang kuat di kehampaan Meskipun benang ini terlihat tipis tetapi sesungguhnya benang ini benar-benar memiliki kepadatan yang luar binasa Terlebih lagi jika jumlahnya banyak maka itu benar-benar akan dapat dengan cepat membelah musuh Sementara itu di sisi lain ketika Ke Yun melihat hal ini Ke Yun pada saat ini segera mengerutkan kening Ke Yun pun segera berkata kepada Liu Er apakah Liu Er benar-benar menjadi seorang yang pelit Apakah Liu Er benar-benar hanya akan memberikan satu lembar benang emas ini kepada saudara ke sembilan Ke Yun ingat bahwa sepertinya Liu Er memiliki tujuh atau bahkan delapan gumpalan benang untuk membunuh Mendengar hal tersebut Liu Er pada saat ini menjadi semakin pusing Liu Er menatap Ke Yun sejenak sebelum akhirnya tanpa daya ia segera mengeluarkan semua benang emas miliknya Liu Er pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia telah menghabiskan separuh hidupnya Untuk akhirnya berhasil mengumpulkan tujuh helai benang ini Nilai spesifik dari setiap helai benang ini tidak lagi dapat diukur dengan jumlah uang Ini adalah hasil hidup dan kerja keras dari senior ke-6 dan ini merupakan harta karun yang unik Harta ini benar-benar sangat berharga dan tidak ternilai di dunia ini Karena saudara ke-9 pada saat ini akan pergi ke aliansi dosian dan memasuki kandangnya bahaya Oleh karena itu ia akan menitipkan benda ini kepada saudara ke-9 Tetapi pada saat ini ia hanya bisa memberikan dua helai dari benang emas tersebut Mendengar perkataan dari Liu Er pada saat ini Ke Yun sedikit mengerutkan kening Ke Yun lanjut berkata kepada Liu Er bahwa Liu Er pada saat ini benar-benar sangat pelit Ini untuk keselamatan saudara ke-9 yang akan berhadapan dengan sarang bahaya di aliansi dosian Mendengar hal tersebut Liu Er pada akhirnya segera mengerutkan kening dan lanjut berbicara kepada Ke Yun Liu Er berkata sepertinya menurut perkataan dari senior Ke Yun pada saat ini senior juga memiliki hadiah untuk adik ke-9 Ke Yun pada saat ini juga seketika tertegun Sementara Xiaoyan menatap ke arah Ke Yun sambil tersenyum Pada akhirnya Ke Yun mau tidak mau segera mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya Xiaoyan melihat dua benda yang pada saat ini dikeluarkan oleh Ke Yun dan tergantung di angkasa Xiaoyan melihat seonggok benda yang seperti pesawat sementara yang lainnya adalah cangkang kura-kura Ke Yun pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah pesawat yang memiliki daya hancur yang menakjubkan Dengan benda ini maka saudara Xiaoyan akan bisa menimbulkan serangan kuat di dalam pertempuran Sementara itu cangkang kura-kura ini akan memberikan saudara ke-9 pertahanan yang mutlak Jika saudara Xiaoyan tidak bisa berhadapan dengan musuh maka saudara Xiaoyan akan bisa bersembunyi di dalamnya Benda ini bisa membengkak hingga ukuran 10 meter dan akan cukup untuk menampung belasan orang di dalamnya Terlebih lagi kekuatan dari pertahanannya juga sangat kuat dan itu tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan Xiaoyan pun memiliki ekspresi ketertarikan kepada kedua benda tersebut dan Xiaoyan merasa sangat senang Xiaoyan pada akhirnya segera mengelurkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada keduanya Sementara itu baik ke Yun dan Liu Er pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajah mereka Tetapi meskipun begitu keduanya pada saat ini merasa lega karena saudara ke-9 sudah memiliki kartu trufnya sendiri Pada akhirnya setelah permasalahan ini menemui jalan akhir Xiaoyan pada saat ini mendapatkan beberapa informasi mengenai perjalanan yang harus ditempuh oleh Xiaoyan ke aliansi dosian Xiaoyan harus pergi dulu ke kota seribu bintang sebelum akhirnya Xiaoyan melanjutkan perjalanannya sendiri ke aliansi dosian Bagaimanapun juga markas pusat dari aliansi dosian ini berada di alam tingkat tinggi Perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mencapai ke tempat tersebut setidaknya membutuhkan waktu 300 tahun Xiaoyan juga harus memanfaatkan waktu 300 tahun ini untuk beradaptasi dengan tubuh barunya Xiaoyan juga harus menyiapkan mentalnya sebelum Xiaoyan memasuki aliansi dosian Xiaoyan harus mengetahui situasi spesifik secara keseluruhan dari aliansi dosian Xiaoyan juga harus menekan kekuatannya di tahap dosian menengah bintang 9 ke tahap menengah dosian bintang 8 Waktu 300 tahun ini dihabiskan oleh Xiaoyan untuk memahami semua yang harus Xiaoyan lakukan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menjaga identitasnya agar tidak diketahui Terlebih lagi Xiaoyan juga sepertinya tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar sendirian mengarungi dunia bahaya dari aliansi dosian Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menyiapkan semuanya dengan sangat baik Xiaoyan berpikir jangan sampai ada satupun kebocoran dari identitas Xiaoyan yang terjadi Karena hal tersebut benar-benar akan menimbulkan kekacauan besar Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka nyawa Xiaoyan benar-benar akan terancam Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka tidak hanya harapan Xiaoyan yang pupus Tetapi juga harapan yang mulia untuk melindungi 3000 alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.